Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teguk tangan untuk diskusi hari ini Wuuuuh Gila, ini kita stand up comedian pak Membahas tentang agama, jujur agak deg-degan sebenarnya Betul T.E. baru berlaku T.E. baru berlaku 3 tahun lagi Tapi kita jujur agak tenang sekarang Kenapa? Karena ketika kita masuk Kita lihat, kita membahas full semua agama Semua orang-orang yang datang juga paham agama Tapi mahasiswa yang datang dari Universitas Katolik Parayangan Loh, mereka juga paham Sangat menghormati Sangat menghormati Tapi itu juga menunjukkan kalau CNN ini adalah media yang paling toleran Tepetan untuk CNN, keren sekali Karena kalian main tiap minggu di sini Iya, benar Hari ini kita pembahasannya cukup menarik Apa tuh? Pembahasannya ini temanya adalah Babak baru polemik Al Zaitun Oke Kalau kita nih Mbak, Bapak sekalian kita tuh sering dikasih tau sama Mbak Nana Kita kalau membahas seseorang Itu tuh kalau kita bahas negatifnya Kita juga harus bahas positifnya Kita tadi coba membahas tentang Pak Panji Gumilang Kita bahas tentang negatifnya Jadi itu materi agak banyak Pas kita coba cari positifnya Kita coba bela Jujur kita gak nemu Mbak Gak ada Gak ada Saya nyari celana Jadi Mbak Materi 5 jam saya ngomongin Wah saya cari pembelaannya Wah 5 jam saya pusing Ini dimana nyari pembelaan ini orang nih Makanya dari sini kita harus apresiasi kuasa hukumnya Pak Panji Gumilang Setiap hari dia mencari Cara membela Pak Panji Gumilang Setiap hari pagi dia bangun Wah ngomong apa lagi nih Panji Gumilang Setiap hari Setiap pagi itu Pak Iya karena banyak statement-statement aneh yang keluar dari Bapak Panji Gumilang Misalnya Salah satunya itu adalah Sholat harus berjarak sepanjang lengan Iya ada itu Saya sebagai umat muslim yang ilmunya masih cetek ya Saya penasaran Ini tuh dalilnya dari mana? Tafsirnya dari mana? Ternyata kata dia adalah Oh karena untuk menghindari bau mulut Oke Hah? Saya abis denger itu jadi merasa makin bodoh Masa cuma karena bau mulut? Kalau gitu kan gak perlu dibikin peraturan sholat berjarak Dibikin aja peraturan harus sikat gigi Iya Gak perlu sholat berjarak loh Iya ya Pintar 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 Benar benar Mungkin kalau itu mungkin gak akan bikin heboh kayak gini Betul Terus satu lagi yang kita juga baca di Twitter banyak banget Katanya kalau berzina bisa tebus dosa Dan kat udah ada nilainya 2 juta Itu di Twitter bilang begitu Oke Pak saya belajar agama dari kecil Pak Saya tahu semahal apapun duniawi ini gak akan bisa membayar akhirat Pak Itu yang saya tahu Pak Nah cuma kalau misalnya benar kita bisa menebus dosa dengan uang Nanti di akhirat kan kita bakal kacau Misalnya aku udah masuk akhirat gitu Aldo dosa kamu banyak Kamu berjudi, kamu berzina, kamu berbohong Saya masuk neraka Pak Enggak totalnya 17.600.000 Kamu mau kes sama kiris Jadi bingung Akhirnya dari pembaharan lainnya ya Dan statement-statement anehnya juga ada Katanya kalau untuk berhaji itu gak perlu ke Mekah Bisa di Indonesia aja Bisa di Indramayu bahkan Di pesantren Al Zaitun Ini kan kasihan orang-orang Indramayu yang udah beli tiket ke Mekah ya Iya kan mereka udah beli tiket ke Mekah Yes akhirnya saya haji Pas sampai sana, sorry Mas Haji di Indramayu Ya sampai ke sini Balik lagi naik travel Iya Naik di Ardapuro Jadi repot Dan satu lagi juga kita baca di artikel juga tadi Pak Apa tuh? Ternyata di Al Zaitun ada kapal Dan dibikin sendiri Ada kapal yang buat sendiri Oke Ada kapal di Al Zaitun Dan jujur Katanya itu adalah proyek namanya proyek Nabinu Nih mohon maaf nih siapapun yang bikin kapal Proyek Nabinu itu adalah untuk banjir bandang Bukan banjir hujatan Kalau banjir hujatan Itu Beda Kapal paling syari di dunia Kenapa? Karena ntar pas masuknya tuh harus kaki kanan dan baca bismillah Itu udah pasti Masuk kapal Tidak akan ada nakoda kapal Adanya imam kapal Ini imam kapal Dan nanti kalau kapalnya kenapa-kenapa gitu Misalnya mau tenggelam gitu Tuh gak ada skoci Karena sebaik-baiknya penolong adalah iman kita sendiri Nama saya Aldo Jam 20.30 Waktu Indonesia Barat Saya Rivana Pratih pamit Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa